di bidang investasi yang kita maksud di sini adalah di bidang pariwisata sebagaimana kita berada di Bali sebagai destinasi internasional investasi di bidang pariwisata tersebut menjadi umulan kita lihat Bali tersebut digilingi oleh pantai yang enak kita lihat dari komponen Badung ya zaman COVID itu pariwisatanya tidak jalan kenyataan pendapatan asli daerah anilok rota bahkan sampai tidak mampu bayar gaji nah namun begitu COVID telah berlalu pariwisata tersebut tumbuh kembali investasi berenang sehingga BAD Jawa Nika nah karena di Bali ini ya sebagai pelolak ukur pariwisata Indonesia itu penanaman modal di bidang pariwisata ini cukup besar sehingga tidak jarang wisatawan asing itu yang memegang pisah haludek dia melakukan pekerjaan di Indonesia lebih lagi ada pengaruh perang Rusia-Ukraina rupanya sekarang di Bali itu sampai 90 ribu warga negara Rusia dan Ukraina tersebut ya ya tidak berkunjung tapi diam-diam dengan adanya kemajuan telekomunikasi saat ini ya seberang online itu ya begitu mudahnya dia melakukan pekerjaan nah pada minggu yang lalu kelompok kita dari kelompok berapa tadi kelompok tiga ya kelompok kelompok dua akan membawakan materi diskusi yang kita tak sepakati ya yaitu mengenai ya wisatawan asing yang memegang pisah COVID-19 tapi melakukan pekerjaan di Indonesia kajiannya dari aspek umum ya ya sebenarnya memegang pisah kunjungan tapi dia bekerja nah sehingga akan berpengaruh terhadap investasi di bidang wali wisata ini pengaruhnya bagaimana nah itu kita disusikan hari ini kaitkan kepada visi keilmuan kita yaitu di bidang kondariatan ya mengembangkan ilmu kondariatan di bidang investasi dan pariwisata nah sehingga kelompok yang lainnya menangkapi apa yang dijadikan isu hukum untuk dijadikan bahan diskusi hari ini ya kami persilakan kepada kelompok yang telah disusikan itu yang dapat saya sampaikan kepada segera untuk lebih hidupnya suasana diskusi pada petang hari ini saya harapkan tanggapannya ya lihat dulu fakta hukumnya apa dasar hukumnya dimana sudah temukan lakukan analisis baru buat konflusi baru memberikan penanganan itu ya etika untuk berdiskusi oke selamat malam selamat malam Pak Dr. Sudjana selamat malam semua rakan-rakan kami dari kontro ke-2 terpresentasikan tentang analisis budi terhadap luar negara asing pemegang fisah yang belajar di Indonesia secara dilatang perkenalkan nama saya komandis terbawa di sebelah saya ada ide bagus rumah pradista sebelahnya ada ide dan yang paling muncul itu ada ide kemudian yang pertama saya akan dilihatkan dari presentasi kami yang pertama penanaman modal asing bisa menjadi salah satu sumber pembangunan yang kedua penanaman modal asing berperan sebagai arus modal masuk investasi asing mempunyai spilover perupakan transport teknologi asing kemampuan manajerial dan perbaikan daya saing secara internasional kemudian peningkatan ekonomi nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya datang dari tenaga kerja asing atau TKA kemudian yang akhir praktek laksananya WNA yang dijadikan sebagai TKA dalam pengakuan pekerjaan mengisurkan usahannya di wilayah negara Indonesia secara ilegal dari lakabatang tersebut ada pun rumusan masalah yang muncul yang pertama bagaimana setep hukum di Indonesia mengkaji terkait kewangan gara asing atau WNA pemutang visa yang bekerja di Indonesia secara ilegal kemudian rumusan masalah kedua bagaimana akibat hukum terkait kewangan gara asing atau WNA pemutang visa yang bekerja di Indonesia secara ilegal kemudian yang dijelaskan kelekatan tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemutang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia pengaturan terhadap tenaga kerja asing diciptakan guna untuk tetap menjamin memastikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja berwarga negara Indonesia di setiap aspek lapangan kerja dijelaskan tenaga kerja asing yang berkerja di Indonesia hanya dapat memiliki jabatan tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan UU Ketenag Kerjaan dari pasal 42 sampai 49 undang-undang ketenaga kerjaan pasal 22 maaf pasal 42 undang-undang ketenaga kerjaan menyatakan setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat tersebut 27 2 pemberi kerja orang perseorangan dilarang memperkerjakan tenaga kerja asing 3 kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler 4 tenaga kerja asing dapat dikerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk yang badan terbentu dan waktu terbentu saya akan menunjukkan menuruskan keadaan kedua yaitu akibat hukum berat kemangka negara asing atau WNK pemegang pisau yang bekerja di Indonesia secara yuk pada dasarnya meminta Indonesia mewajibkan untuk menghadapankan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis pekerjaan di wilayah Indonesia peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut perpres penggunaan TKA menginginkan untuk TKA untuk bekerja dalam neka waktu terbentu dan menduduki jabatan terbentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia pada prinsipnya WNA dimungkinkan bekerja di Indonesia untuk jabatan terbentu dan yang kau tentu dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri namun tidak teraskan secara rinci kondisi pasar kerja dalam negeri yang dimaksud dalam proses kemarau tahun 2015 pada prinsipnya masih banyak WNA yang bekerja secara legal di Indonesia terutama di kawasan di Bali banyak laporan terkait buatan negara asing yang menjadi guru yoga fotografer pemilik jasa sewa motor penjaga vila dan masih banyak lagi yang bisa digolongkan bahwa warga negara asing tersebut pekerja di dalam wilayah di putih Indonesia dan secara legal pemberi kerja rempah memperkerjakan tenaga kerja asing untuk pekerjaan di Indonesia namun jika menggunakan warga negara asing sebagai pekerja tidak mengikiki aturan yang terutam oleh mengandungkan tenaga kerjaan ranti warga negara asing sebut pekerja secara legal pemberi kerja yang akan menggunakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin terkulis dari negeri atau pendapatan di hidup dan pemberi kerja orang-orang yang telah memperkerjakan tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat 1 dan ayat 2 mengandungkan tenaga kerjaan dan dalam langkah ketentuan kemenangan dengan kerja asing yang terutam akan dimenakan sensi pidana warga negara asing bekerja secara legal menurut ketentuan pasal 35 ayat 1 langkah mendatang tahun 2011 tentang keimigrasian dan selanjutnya disebut benang-benang keimigrasian menghasilkan bahwa diterapkan administratif keimigrasian yang terkual orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang diduga untuk membayakan keamanan ketatipan umum menarik utama mencantungkan dalam penjagaan atau penerbangan kematasan perubahan dan pembatalan yang dihidupkan ketentuan pasal 152.666 keimigrasian berdasarkan saksi pidana bagi orang asing yang merancangkan pembayaran yang tinggal yang diberikan yaitu pidana dengan pidana penjara pada lama 5 tahun dan pidana dana paling banyak 500 untuk kesimpulannya dengan berjian bahwa aspek hukum Indonesia mengkaji terkait dengan warga negara asing pembayaran pembayaran yang bekerja Indonesia secara ilegal adalah jawab mengatur kekaitan bagaimana jawab waktu PKA bekerja di Indonesia dan itu disesuaikan dengan masa berlaku RPK yang dikenal dengan rencana penggunaan penerbangan asing yang disangkat di samping itu juga masa kerja PKA juga dikutupan pada jenis pekerjaan yang dilakukan jawabatan PKA yang diketapkan dan lokasi penempatan PKA kemudian penggunaan PKA yang tidak yang telah ditutupan dalam Undang-Undang Ketenang Kerjaan dan juga Undang-Undang Keimigrasian berarti telah menggunakan mengartikannya PKA itu bekerja secara ilegal di Indonesia dan itu dalam akibat punya sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian dan juga pasal 185 Undang-Undang Keimigrasian demikian presentasi dari kompok kami dari sekarang mungkin aku diminta sesi tanya-jawab mungkin dari rekan-rekan yang ada yang bertanya silahkan izin berkanya untuk kompok dua tadi sudah disampaikan tentang akibat hukum dan sebagainya tentang penggara asing yang memiliki yang mempunyai visa holiday digunakan untuk bekerja lantian nah disini saya akan bertanya apakah dapat dikatakan warga warga negara asing tersebut dapat dikatakan sebagai penyelupan penyelupan manusia jika dikaitkan dengan undang-undang cerita kerja karena tadi disampaikan hanya undang-undang keterangan jalan jadi karena ini kan kita membahas dengan warga negara asing yang memang masuk ke Indonesia dengan visa holiday jadi kan berbagai visa itu banyak ya bukan cuma hanya visa holiday tapi kan yang saya tahu itu adalah salah satunya adalah visa bekerja dan setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia itu akan nanti akan dapat namanya impar secara khusus memang terkait dengan penggunaan penyelupan kerja asing atau WA itu biasanya pemerintah kerja atau TKA itu sendiri harus punya yang namanya RPTKA atau yang dapat kita tahu kita sama itu tentang rencana penggunaan penyelupan kerja asing nah terkait dengan pertanyaan di yoga tadi untuk penyelupan manusia dapat dikatakan sebagai penyelupan manusia atau tidak karena memang masuknya WNA masuknya WNA itu karena ada visanya holiday tapi kalau misalnya dengan masalah yang kita bawa dari perompok kami bawa dia masuk ke visa holiday tapi terkait dia bekerja baru itu senjalan legal salah seperti itu dan undang-undang cipta kerja sendiri saya mungkin lupa apa salah berapa tapi terkait dengan penyelupan manusianya tidak terlalu banyak dibahas itu lebih difokuskan pada bagaimana rencana penggunaan TKA atau penggunaan kerja di Indonesia karena memang dalam di dalam undang-undang cipta kita sendiri ditatakan bahwa WNK yang bekerja di Indonesia memang itu hanya pada jabatan terkaitan saja seperti itu mungkin itu yang bisa kami jawab mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan coba saudara kaitkan ini kan yang kita bahas ini kan masalah badan usaha di dalam penanaman modal nah kalau saudara kita memiliki profil lulusan sebagai seorang notaris PPAT dan in-house lawyer nah terkait dengan profil lulusan itu dan dikaitkan kepada visi keilmuan kita dan mengembangkan ilmu penotariatan di bidang investasi dan bariwisata nah materi yang diangkat disini itu adalah menganalisis tentang keberadaan warga negara asing memegang visa holiday yang bekerja di universitas secara ilegal nah kasusnya kasusnya ini kan cerah harus mampu mengkaitkan kepada profil keilmuan selalu notaris disini dengan kaitan ini apa berarti ada perjanjian kerjaan itu kemudian perusahaan apa yang tempat dia apakah PT PMA berarti oleh dia memperkenjakan orang asing nah kanan yang bisanya bisa kunjungan berarti disana ada apa penyeludupan hukum begitu nah kalau kita kaitkan kepada materi yang menjadi fokus kajiannya adalah tenaga kerja asing secara ilegal dia memegang bisa politik tapi bekerja di universitas dikaitkan kepada visi keilmuan kita adalah mengembangkan imu kriteria bidang investasi dan pariwisata nah sekarang fokus kajiannya adalah mengenai badan usahanya badan usahanya ternyata mempekerjakan tenaga kerja asing yang dilegah pisanya pisah tapi dia bekerja secara sekarang kasus yang terjadi di Bali dia adalah orang asing itu dia pisanya pisah kunjungan tapi dia menyewa bila ya menyewa dia sewakan balik pada teman-temannya gitu nah apakah itu dia berinvestasi secara ilegal nah itu itu yang sebenarnya serah mampu hidup kait taruh nah itu semua yang antara saya biar fokus kajian kita adalah mengenai ilmu konotariari dan investasi dan pariwisata nah kebetulan yang diangkat ini adalah pemegang pisah ahli dia melakukan pekerjaan nah tamu ini yang bekerja di Bali ini ya awalnya dia itu menyewa kemudian menyewa pila menyewa motor dia sewakan lagi dengan motor itu kan dia berinvestasi juga tapi secara dilega dia sudah tidak benar tapi banyaknya di kasus-kasus yang terjadi di hubun di cangur di seminyak di kutuk sanur itu ditangkepin semua bule-bule itu yang yang apa namanya yang menyewakan motor yang menyewa pilihan disewakan balik pada temannya berarti dia sudah bisnis di sini secara ilegal berarti investasinya pun ilegal karena tidak penduduk pada usaha ya baik bedan usaha yang sudah paham ya Pak kalau di bidang bisnis di bidang penang modal bedan usaha yang sudah kenal pasti ada PT kan kanan di oransi PT PMA nah dalam posisi seperti ini ada pandangan saudara kalau pemegang bisa holiday ini melakukan pekerjaan di Indonesia bagaimana dari aspek di Indonesia jika lompok di sini di sana kira-kira bagaimana baik terima kasih atas kesempatannya kalau menurut pandangan saya berdasarkan tema yang diambil sekarang ini banyak orang-orang asing yang dia datang ke Indonesia dia menggunakan visa holiday tapi dia menyerobot lahan pekerjaan atau pemasukan dari orang lokal misalkan dia kesini terus dia nyewa villa yang ada banyak ruangnya akhirnya villa tersebut disewakan kembali ke teman-temannya yang lain padahal sebenarnya kan itu gak boleh dia harusnya buat PT PMA sesuai dengan syarat-syarat investasi yang benar di Indonesia jadi dia kayak tricky melakukan hal seperti itu di Indonesia itu menurut saya terima kasih baik selamat malam jadi begini ya ketika kita berbicara tentang analisis juridis terhadap warga negara asing tadi di pembukaan saya sempat apa namanya ke distrik gitu ya sama ada tadi di pembuka ada namanya spillover effect dan tadi mungkin bisa mungkin sedikit dijelaskan tentang spillover effect itu itu yang pertama dan yang kedua yang sebagaimana yang kita ketahui tentang visa holiday seperti yang tercantum di dalam perpes nomor 21 tahun 2016 terkait mengenai apa namanya kerjasama Indonesia yang membebaskan WNA masuk bebas bisa jadi ini adalah mungkin merupakan salah satu celah bagi WNA yang memanfaatkan celah ini untuk bekerja di Indonesia nah seperti yang kita ketahui yang tadi sudah sempat teman-teman menjelaskan di dalam pasal 75 ayat 1 undang-undang keimigrasian terkait mengenai pencegahan nah disini mungkin bisa lebih diperjelas lagi kira-kira seperti apa pencegahan secara konkretnya seperti apa kira-kira karena sampai saat ini masih banyak sekali ya seperti kita ketahui sama-sama masih banyak sekali bule-bule atau WNA yang di Bali ini memiliki usaha dan juga bekerja ada sampai mungkin yang kita teman-teman ketahui ada yang sampai jual sayur dan lain-lain sebagainya nah ini apakah sampai saat ini sudah ada daripada pasal 75 ayat 1 tentang keimigrasian ini secara konkret dari imigrasi melakukan pencegahan pencegahan itu sendiri nah mungkin disitu yang yang mungkin kita harus sama-sama tahu gitu mungkin itu saja mungkin nanti ditambahkan mungkin sama rakan saya mungkin terima kasih ingin menanggapi semua pandangan dan kemahaman terkait dengan pembahasan tadi jadi menurut pendapatan saya disini ada peruruan kontranya jadi disisi disatu sisi warga asing itu seperti yang terlihat di media sosial menjual sayur mungkin terlihat hanya untuk konten tapi menjadi promosi bagi warga kita karena sudah welcome menerima adanya bisnis kecil namun di sisi lain mereka itu ilegal dan perlu juga kecilian dari pihak yang berwenang mengenai ketentuan apa akibat hukumnya apa penerapannya untuk mengatur ke depannya agak sangsinya jelas yang demikian untuk saya menangkapi pertanyaan yang baru saja disampaikan memang penasaran negara juga mengharapkan adanya wisatawan dari negara asing apalagi dengan adanya ukraina dan rusia yang sedang berperangkan jadi mereka mungkin tidak dapat bekerjaan di negara mereka masing-masing setelah itu mereka mulai berangkat ke indonesia dengan memakai visa holiday yang awal memang untuk holiday malah mulai melakukan bisnis karena kan peraturan indonesia yang terlihat juga memudahkan buat generasi atau yang bebas visa dan lain-lain dimana yang pada awal holiday malah mulai melakukan bisnis seperti contoh yang paling gampang yang setidak ada di lupa atau saudara memang para WNA ini mulai menyewa vila dan disewakan kembali ke teman-teman yang bukan orang di indonesia tapi orang-orang kelainan atau rusia atau dalam luar seperti yang sebutnya yang bukan indonesia lalu di lain sisi juga memang hukum indonesia tidak begitu ketat karena ini tambah juga pihak imigrasi pihak yang paling terdepan yang akan datangnya WNA ke Indonesia seakan tidak memberi kewajibannya pihak imigrasi sepertinya menurut lebih dalam 7 WNA tersebut di Indonesia asal bisanya holiday mereka setuju saja seperti itu beratnya seperti itu adanya perang rena-rusia ini ya sekarang keberadaan para wisawat tersebut tidak lagi berkunjung ke sini melainkan memanfaatkan segala kemudahan yang diberikan oleh pemerintahan Indonesia yang untuk meningkatkan perekonomiannya karena paling menganalkan para wisata ya dengan kunjungan holiday ini ya berarti kita ini di satu pihak merindukan di pihak lain menjadi ancaman karena pekerjaan itu sudah diambil oleh wisatawan itu sangat-sangat contoh ya karena keringanan dia masuk ya yang diberikan oleh pemerintahan Indonesia ya bebas ya bebas bisa dengan bebas bisa ini dimanfaatkan dari hasil penelitian yang Bapak lakukan terutama Bapak meneliti tentang penguasaan tanah pesisir pantai ya oleh orang asing untuk kuningan para wisata dari kudur ke samping seminyak kelebihan seminyak jamu kan jamu kan dan dikuasai oleh orang asing ternyata keberadaan orang asing ini ya itu diberikan oleh kelembutan kebaikan pemerintahan Indonesia tidak tegas menegak menegakkan aturan kenapa tidak tegas ya karena ini kebutuhan ekonomi ini sekarang pemerintah provinsi Bali sudah mengeluarkan larangan kepada orang asing untuk naik sebuah motor gitu yang diacang apa keberatan ya para UMKM kita yang gerak menyewakan motor di kudur sebenarnya dapat pemasukan dengan orang asing tidak diberikan mengendarai motor begitu ya ternyata kehilangan lahan hidup di sini hidup ya tantangan tantangannya nah sekarang karena sebenarnya sebagai calon talis ini mana relevansinya materi yang diangkat di sini karena mengangkat keberadaan orang asing pemegang pisang untuk bekerja di sini apakah perusahaan nah ini kan badan usahanya ini apakah triple legend hotel itu ya kita harus sudah orang asing menenjurkan orang asing kan dan itulah budaya kita mempanpan orang asing boleh bergembang penal SDM kita lebih canggih-canggih juga coba sudah kalau berkunjung di objek siapa general manager orang pasti orang asing karena memanfaatkan nyaringannya jaringannya karena kita dididik dengan pendidikan kita sekarang ini adalah kenapa dengan sebagai pekerja bukan sebagai manajer lihat SMK itu kan SMK kita mengirim tengah kerja ke luar negeri lewat kapal bersiar bangah kita kan tapi disana sebenarnya ya kita di di class level bukan level manajer disana meskipun sebagai pelawan depisa tapi itulah kita dianggap pernah tapi nah sekarang sudah sudah melanjutkan studi di penelitian penelitian ini tingkat level manajerial sudah sebagai salur notaris jaman perempuan atau tanah in-house lawyer begitu kalau berhadapan dengan kasus seperti ini nah itu merupakan lahan bagi saudara nah saudara kalau datang menghadap kepada saudara dimana orang asing kalau orang asing Pak saya mau mendirikan usaha anak saudara bisa mengajurkan oh badan usaha apa ya bisa dirikan saudara memberikan pemahaman kalau Pak mau melakukan penelitian modal badan usaha apa ya PT 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 BFA bagaimana saran pendiriannya itu saudara memberikan pemahaman ya berifiasasi minimal berapa ya serpilih dengan perdaya kemudian dia ingin membeli tanah dengan hak milik boleh gak saya ingin berinvestasi belum pernah modal di Indonesia tapi saya ingin mati di Bali dia punya rumah dengan hak milik di Bali boleh gak hidup-hidup boleh gak boleh bagaimana caranya oh ini Pak kenapa berdasarkan undang-undang pokok agraria ya yang punya hak milik itu hanya warga negara Indonesia atau badan hukum ya yang mendiri di Indonesia nah kalau terkait dengan itu mana proposan oh boleh tapi dengan hak pake berikan proposan boleh gak saya pinjam pacar saya atas nama kalau itu dia bisa gak siapa nanya siapa nanya Bapak ya Yus boleh gak Yus Yus misalnya warna negara Amerika punya pacar di Bali ingin mempunyai tanah dengan hak milik di Bali boleh gak ada rumah pacar saya boleh gak pacar boleh kan dia pacarnya berarti meskipun uangnya dari Yus atau negara Amerika kan boleh pacarnya nanti kalau dia kawin dia apa yang harus dilakukan dia tetap buat perjanjian kawin jadi buat perjanjian oh untuk pertahani biar dia kawin yuk keluarnya saya ini akibul sekitar punya peluang juga harus bisa mengkaitkan materi kita ke materi kelengkaryakan ini meskipun materi kita lakukan penanaman modal gitu ya karena penanaman modal pasti orang pendidikan usaha dalam penirisan pasti ada perjanjian nah perjanjian orang-orang orang-orang dan orang-orang hukum subyaknya itu gitu sekarang subyaknya dari segi pacaran dia bagaimana seorang memberikan pemahaman itu kayak tadi oh bisa membelikan hati hati atas nama pacarnya menyebut uangnya lagi-lagi ya kalau cerai dia nanti tidak jadi kawin bagaimana jadi siapa memilih pacarnya dia tidak punya apa-apa hanya percayaan dia biar dia mempunyai pengikat apa yang bisa dipakai dia untuk mengikat pacarnya dia tidak lari pacarnya nanti boleh tidak itu hukum Indonesia saya berus warga negara Amerika pacarnya bela bela dikasih uang sekian beli oke lah karena sama sama cinta nanti kerugitan kak buat berarti buat perjanjian disana perjanjian nomini boleh minyum nama uangnya saya kalau bela canggih dia oh tidak mau saya atau mau ya dulu lah gitu yang mau tapi just jeli juga buat perjanjian kawin kalau kawin nanti kita bela jeli disanalah kepentingan sebagai makanya profil kita adalah sebagai notaris BPHT dan in-house lawyer desinasi wisata internasional di Bali ini rentan dengan sepetan saudara surah mampu memberikan pemahaman tidak saja sekat-sekat menuangkan kehendak para pihak untuk menuangkan ke dalam atas tapi surah juga memberikan yang neset-neset hukum penyuluhan hukum kepada para pihak yang ingin menghadap kepada saudara itulah garis merahnya benang merahnya mengakhiri kuliah kita dengan profil kita dengan visi keiluan kita juk sehingga nah apa yang kita bahas sebut memang analiknya itu jauh sebagai bahan percaya percaya terima Terima kasih.